Nama Gala sekarang ditambahin, nggak biarin aja, kan nggak, eh, siapa Panessa itu dulu kan nikahnya itu udah hamil 5 bulan, udah hamil 5 bulan, jadi, ee, nggak tau itu tuh anaknya Bibi apa, anaknya siapa, makanya sekarang lagi mau tes DNA. Kalau ada yang nantangin, sama-sama aja nantangin, kalau misalnya mau tes DNA, siapa takut, gitu. Kalau sana mau tes DNA juga, silahkan, ya kan, untuk memastikan itu cucunya apa-bukan, ayo kita sama-sama tes DNA. Jadi, kalau ada yang mau nantangin saya, ayo, kalau memang Panessa itu anak-anak kandung saya, saya menikah dengan istri, apa, markum mamanya Panessa, mamanya Panessa itu single gadis, jadi bukan seorang janda, ya kan, ini beritanya kan dia janda kan, bahwa anak kan. Mengejutkan Parah Tiara Marlin sebut gala, belum tentu anak kandung Bibi, dan tak berhak mendapatkan warisan. Pedangdut Tiara Marlin kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial saat sedang melakukan siaran live. Tiara Marlin menyebut bahwa Vanessa Angel sudah hamil duluan sebelum menikah dengan Bibi. Tiara Marlin bahkan meragukan jika gala adalah putra biologis dari Bibi. Kan, Vanessa itu nikahnya sudah hamil lima bulan, jadi nggak tahu itu anaknya Bibi apa anaknya siapa, katanya. Tidak hanya itu, Tiara Marlin juga menyebut bahwa Galaskai tidak berhak mendapatkan warisan peninggalan Vanessa dan Bibi. Menurut Tiara, hal itu lantaran Vanessa mengandung gala sebelum menikah dengan Bibi. Kan, Vanessa itu waktu nikah sudah hamil lima bulan, mau masuk lima bulan, sudah hamidun. Kalau anak hamil di luar nikah, kalau secara agama, berhak dapat warisan nggak? Pernyataan kontroversial Tiara Marlin pun ramai didebat oleh netizen. Ia dianggap tak etis lantaran mengungkit keburukan orang yang telah meninggal. Terlebih, pernyataannya belum terbukti kebenarannya. Perseteruan pedangdut Tiara Marlin dengan adik Bibi Ardiansah, yaitu Puji semakin sengit. Tiara dan Puji berseteru lantaran wanita berambut panjang ini datang ke rumah Haji Paisal, ayah Puji. Tiara datang dengan maksud meminta maaf karena saat podcast bersama Dodi Sudrajat, ia dinilai berat sebelah dan malah justru menghujat keluarga Paisal. Namun dalam unggahannya, Tiara menyebut Puji merebut ponsel miliknya. Rupanya, Puji geram lantaran Tiara diam-diam merekam orang tuanya dan membawa wartawan ke rumah. Puji menyebut, jika Tiara dan rombongan yang diduga wartawan ketahuan merekam. Momen saat sang biduan berkunjung ke rumahnya. Rampas HP, WK-WK, dia sendiri diam-diam bawa wartawan masuk. Embel, bilangnya asisten, kata Puji dalam komentarnya. Hal yang paling bikin Puji geram adalah ketika Tiara Marlin juga dengan seenaknya merekam kedua orang tuanya. Dalam suasana yang masih berduka seperti ini, Puji hanya ingin melindungi keluarganya dari orang-orang yang haus konten. Selain itu, Dodi Sudrajat ragukan galas kai anak Bibi Ardiansa. Video lama klarifikasi Vanessa Angel mencuat. Baru-baru ini, kembali mencuat isu mendiang Vanessa Angel hamil di luar nikah. Bahkan Dodi Sudrajat, ayah Vanessa Angel meragukan kalau gala anak dari Bibi Ardiansa. Ia tidak henti-hentinya polemik yang ada di keluarga Vanessa Angel dan Bibi Ardiansa. Belum mendapat keputusan hak asuh dan hak waris, kini muncul lagi soal Vanessa Angel hamil di luar nikah. Bahkan, nama Tiara Marlin mendadak jadi sorotan di tengah konflik harta waris peninggalan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansa. Hubungannya jauh dari keluarga, namun sosok Tiara Marlin bak berani menyuduhkan keluarga Vanessa Angel dan Bibi. Kini dirinya kembali membuat kesal banyak masyarakat Indonesia. Hal ini bermula saat Tiara Marlin disebut menyindir soal harta warisan Vanessa Angel dan Bibi. Ia pun menyebut bahwa Galaskai tak berhak atas warisan ibunya. Lantaran menurut penuturannya, Vanessa Angel telah hamil di luar sebelum menikah. Lantas, apa yang diucapkan Dodi Sudrajat prihal, ia meragukan gala anak Bibi Ardiansa. Apakah ini hasutan dari Tiara Marlin? Diketahui keduanya berhubungan baik saat Tiara membela Dodi Sudrajat. Boleh, mau nantangin, ayo sama-sama aja. Kalau Paisal mau tes DNA, siapa takut? Ujar Dodi Sudrajat. Dodi Sudrajat pun menegaskan kalau ia tidak takut untuk melakukan tes DNA. Kamu memastikan itu cucunya atau bukan? Ayo, kita sama-sama tes DNA. Kalau mau nantangin, ayo. Vanessa kan anak kandung saya, ujarnya. Membantah ucapan ayahnya saat ini, video lama klarifikasi Vanessa Angel kembali mencuat. Vanessa Angel mengungkapkan kalau dia sudah menikah sirih dengan Bibi Ardiansa. Bukan hamil sebelum nikah ya, karena waktu itu kami sudah nikah sirih. Orang-orang kan nggak tahu. Rahasia kita-kita aja yang tahu tanpa orang tua tahu. Tapi emang, pas resepsi udah hamil. Tapi aku udah nikah duluan, kata Vanessa Angel menjelaskan di broadcast Dodit Mulyanto. Gara-gara perbedaan pencantuman nama Galaskai, pada buku yasinan pada keluarga Dori Sudrajat dan Paisal. Puji, ungkah kiriman, umpan akun Instagram Vanessa Angel. Pada 4 November 2021, kepergian Vanessa Angel dan Bibi Ardiansa akibat kecelakaan mobil di tol masih menyisakan kesedihan. Jelang 40 harian, keluarga menggelar acara yasinan. Pihak keluarga mendiang Vanessa Angel dan Bibi menggelar yasinan secara berbeda. Ramai sorotan terkait perbedaan buku yasin di keluarga Dodi Sudrajat dan Paisal. Dalam buku yasinan, di tempat Dodi Sudrajat hanya menampilkan foto Vanessa Angel tanpa Bibi Ardiansa. Juga tak disematkan nama Bibi maupun keluarganya di dalam buku. Selain itu, nama putra Vanessa pun juga diganti menjadi galas kai azan. Sementara, di buku yasin milik keluarga Faisal, tetap menyertakan foto mendiang Vanessa Angel dan Bibi. Juga tercantum nama Dodi Sudrajat sebagai ayah Vanessa Angel. Sementara itu, heboh, Dodi Sudrajat keceplosan. Tidak butuh disayang, aku butuhnya uang. Tidak butuh disayang, kebutuhannya uang. Kurang lebih itu, kata-kata yang keluar dari sebuah video yang diunggah oleh salah seorang netter di TikTok. Video tersebut pun memampang wajah Dodi Sudrajat saat berada di pemakaman Vanessa Angel. Tidak butuh disayang, sayang, sayang, sayang. Kebutuhnya uang, tidak butuh disayang, kata Dodi Sudrajat dalam video editan tersebut. Netter yang memiliki akun bernama Trimba FND itu pun menuliskan keterangan bahwa video tersebut merupakan request dari netter lainnya. Ada yang request nih, boleh enggak? Wasik tulisnya di kolom keterangan. Melihat video tersebut langsung menuai banyak komentar dari penghuni TikTok. Banyak dari mereka yang merasa terhibur. Kubutuhnya uang warisan untuk kuyang? Komentar dari akun Vanisa World. Viralkan please, biar ngakak bahagia se-Indonesia. Tambah komentar dari akun Oki Wiskal. Bagaimana? Menurut pendapat Anda? Terima kasih telah menonton!